Ketika tahun 20-an, seorang ilmuwan, seorang arkeolog, ilmuwan yang merangkap arkeolog juga, yang saya tidak perlu sebut namanya di sini, nanti dia jadi terkenal. Kalau Gil Perez, dia almarhum lah, gak apa-apa. Jadi dia membongkar, itu yang namanya piramida, atau misalnya tempat beribadah di sana, di daerah Mesir. Di sana, di Sakoro, daerah Sakoro juga di sana, ada Sun Temple namanya itu. Nah, ketika Sun Temple itu dibongkar, ternyata di dalamnya itu ada semacam cincin besar sekali. Cincin besar? Ya, cincin besar gitu ya. Cincin besar. Yang sekarang itu menjadi ide dari film Stargate. Pernah? Ini Stargate? Nah, itu di Sakoro, di sana itu di Sun Temple. Ada ketika itu dimulai dibongkar. itu sama persis itu, apa, dengan film, mungkin itu ide cerita dari film Stargate juga ya. Oh, jadi bentuknya sama persis? Sama persis. Ada di film Stargate? Sama persis. Eh, jadi terkenal ya film Stargate ya, sama kita di terkenal. Nah, itu ternyata, dan itu semua sepakat yang menemukan itu, bahwa itu adalah sebetulnya, betul-betul sebuah portal. Nah, di kita mengenal yang namanya, kalau orang-orang Lemurian dulu mengenal dengan nama Barka. Barka itu adalah portal antar ruang dan waktu. Bagaimana kita bisa menembus antar ruang dan waktu. Bahkan Sang Maha Pencipta sendiri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, mengatakan tentang wal'as, atau demi waktu. Mengapa Sang Maha Pencipta itu bersumpah demi waktu? Berarti itu yang harus kita fikirkan. Karena, ketika kita berfikir, semuanya akan bisa terbuka dan terurai. Dan akhirnya kita bisa memecahkan masalah ini. Nah, mengapa bisa terjadi teleport? Mengapa di dalam Al-Quran disebutkan wasama'i zatil hubuk dan langit yang memiliki jalan-jalan? Jalan seperti apa yang ada di langit? Jalan frekuensi itu berbeda. Jalan yang namanya ini petir itu berbeda. Nah, ini masalahnya. Jalan ketika manusia itu mampu menembus antar ruang dan waktu. Dan itu sebetulnya sudah dikenal. Dan itu sebetulnya sudah bisa dibuat alat seperti itu. Karena pada masa lalu itu dikenal dengan namanya perpindahan antara ruang dan waktu. Bahkan banyak cerita juga kan. Misalnya ada ajangan itu yang pada hari Jumat, dia di Mekah katanya. Jumatan di Mekah katanya. Dan banyak orang bersumpah ketemu dengan dia. Oh, yang ada di Tanah Suci. Oh, lihat aja yang ada di sana. Iya. Tapi sore-sorenya dia sudah ceramah lagi di Mekah di sini. Nah, semacam begitu. Nah, masalahnya seperti apakah itu? Dan bagaimana itu bisa kejadian seperti itu? Ada beberapa teknis. Kalau itu kan langit yang punya jalan-jalan kan? Iya. Nah, langit itu istilah ya. Itu istilah. Karena jalannya itu tidak di bumi. Tapi di udara. Udara itu disebut langit kan? Karena kalau di bumi maka bentur-bentur. Mereka dijedak-jedak gitu ya. Terjedaki dia. Nah, jalan di langit seperti apa? Apakah itu melalui udara? Ataukah dia melalui sebuah portal? Begitu kan. Nah, kalau melalui udara, malilah. Artinya lama gitu kan. Sekarang misalnya kita ke Bali saja. Dari Bandung ke Bali itu sejam lebih gitu kan. Nah, ini bisa dalam waktu hitungan dibawa. Hitung-hitungannya detik gitu kan. Dia bisa berpindah dengan kecepatan yang sangat luar biasa super. Seperti mata teknanya? Iya. Sebelum matamu berkedip. Nah, bagaimana teknisnya? Bagaimana itu rahasianya? Ternyata, itu ada beberapa cara. Satu. Gimana kan? Satu. Orang itu harus bisa membuka portal agar mampu menembus yang namanya lubang cacing atau wormhole. Harus bisa membuka portal? Harus bisa membuka portal sehingga dia bisa membuat yang namanya lubang cacing atau wormhole. Nah, lubang cacing itulah yang bisa men-shortcut atau menjadi jalan pintas. Antara satu tempat dengan tempat lain. Contohnya, ini kita di Lagrafen, di Bima Sakti. Ketika kita ingin pindah ke Andromeda, itu kan perlu waktu berapa tahun cahaya kan. Misalnya berapa juta tahun cahaya, ribu tahun cahaya atau juta tahun cahaya, whatever lah itu ya. Iya, kita belum bicara soal ground. Kita belum bicara tentang hal-hal yang jauh lebih cepat dari cahaya. Nah, itu acuannya cahaya, tahun cahaya. Tapi bisa ditempuh dalam waktu sepersekian detik. Ketika Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ditempuhnya dalam waktu berapa? Nah, ini dia. Nah, berarti kita harus bisa pertama, kita harus bisa membuka portal. Portal. Nah, kuncinya itu energi. Nah, energi. Bagaimana, tapi apa yang menjadi sarana untuk pembukaan energi tersebut? Begitu kan. Misalnya, apa yang ada di bawah Masjidil Harum? Apa yang ada di bawah Masjidil Aqsa? Kenapa sekarang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ingin menggali Masjidil Aqsa? Iya, ingin menguasai. Iya. Ada apa sih di bawah Masjidil Aqsa itu? Sampai sekarang mereka itu menggali terus. Menggali anon. Iya. Mencari apa mereka di bawah? Dan katanya itu adalah Solomon Temple katanya. Solomon Temple, iya. Iya. Itu di novel-novel. Iya, banyak-banyak versi lah. Itu adalah tempat di mana Nabi Sulaiman dulu ada di sana. Kata mereka. Itu versi mereka, ya silahkan saja. Kita menghormati berbagai macam versi lah, silahkan. Oke. Ya karena kita tidak perlu berdebat soal itu. Kalau misalnya mereka meyakini A, silahkan. Si B meyakini B, silahkan. Silahkan aja pendapat Masjidil. Iya, pendapat Masjidil. Jadi kembali kita serahkan pada mereka. Tapi, satu. Kita berbicara tentang portal di sini. Berarti kita harus berbicara mengenai teknis nih. Gitu kan. Betul. Mengenai teknis. Nah, satu teknisnya menggunakan portal itu. Dan ternyata sudah banyak dibuktikan. Banyak sekali kejadian, terutama ketika Amerika melakukan ini, Philadelphia Experiment. Amerika kan? Amerika waktu itu pernah membuat eksperimen yang bernama Philadelphia Experiment atau Project Rainbow. Nah ini. Apa itu kan? Nah jadi, ini sebetulnya adalah proyek bagaimana sebetulnya ini mereka membuat dari pesawat-pesawat alien ya. Pesawat yang alien yang jatuh di... Mereka membuat inilah teknologi-teknologi itu dari reruntuhan pesawat alien yang jatuh. Itu nanti soal alien sendiri akan kita bahas terpisah. Sistem kebut semalam SKS. Nah, jadi waktu itu Project Rainbow itu sengaja mereka bertempat di Philadelphia. Atau terkenal dengan nama Philadelphia Experiment. Itu terkenalnya. Itu tahun 1943 waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ini Amerika, Angkatan Laut Amerika Serikat, mencoba sebuah alat yang katanya itu mampu melakukan penyatuan medan. Mereka mencoba si perahu kapal induk mereka, Maryship mereka itu agar tidak terlihat oleh lawan. Ya, untuk kepentingan perang yang jelas malah. Untuk, ya, jaman perang ini. Nah, jadi mereka membuat dua bulah generator. Yang satu menghasilkan pulsa magnetik, dan yang satu lagi tidak dihubungkan bersama-sama isinya tercipta medan magnetik di atas dan di sekeliling kapal itu. Jadi ada semacam magnetic poles di sana. Hasilnya memang mengejutkan, dan memang sangat penting, meskipun menimbulkan akibat buruk pada awal kapalnya. Iya. Nah, ketika eksperimen mulai dijalankan, tampak satu sinar kehijauan samar-samar. Mulai si kapal itu terselubungi oleh sinar hijau samar-samar. Nah, perlu diketahui bahwa laporan dari orang yang selamat dari segita ini, dari eksperimen tersebut. Nah, jadi mereka melaporkan dari kabut hijau, dan akhirnya kapal bersawak awak itu menghilang. Ini yang saksinya kan di luar kapal ini. Di luar kapal ini saksinya. Nah, jadi tiba-tiba kabut hijauan muncul. war, 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 war... dan tiba-tiba hilang saja si mothership-nya itu dan ini peristiwa selanjutnya terjadi ialah seluruh kapal kemudian terselimuti kabut hijau dan akhirnya kapal bersama awaknya itu menghilang dari pandangan pengamat dan hanya garis permukaan laut yang kelihatan nah ini garisnya dulu kelihatan jadi memang terselubungi itu akhirnya menghilang di mana karena memang teknologi teknologi dari awat yang mampu berpindah, dan ketika ternyata kuncinya, elektromagnetik pulse sekarang emetik pulse belum tentu itu belum tentu juga nah tinggal bagaimana ini bisa karena memang ini semua bisa sering di awat dan di 7 sudara yang sering terjadi mereka telah setiap benda manusia tapi masih mungkin pada permukaan yang kelihatan, semakin diperkuat manusiaan dari medan magnetik istilah pelenyapan itu oleh mereka sebut sedang mencair atau melting, memang percobaan tapi memerlukan koronan ada beberapa juga yang membawa akibat baik, normal itu jadi cain ayam iya tiba-tiba bisa geluang energi orang si orang itu juga iya, secunya beberapa orang yang masih membawa akibat baik di rumah lihatnya, jadi tiba-tiba dia sudah tertangkap oleh salmit jadi tidak bisa style camouflage tidak bisa dikendali iya seperti hollow ya hollow man tapi akhirnya semakin lama ini akhirnya bikin nah semakin semakin banyak dihidupkan akhirnya jadi-jadi wormhole akhirnya hilang tidak balik lagi sudah berpindah bisa antar kalangan yang tidur atau misal atau misal tentang itu dianggap ilmu tidak mungkin gak masuk akal ini iyalah pasti tidak masuk akal mereka itu pasti membutuhkan pengetahuan abdi asah dan namanya penelitian juga penelitian ada penelusuran seperti tadi yang bilang 4N lah atau 4M ada penelusurannya harus ada penelitiannya harus ada penalarannya harus ada dan akhirnya untuk menjadi pengetahuannya nah ada pertanyaan? ada eh tadi baru satu ya baru satu ya melalui portal ya melalui satu teknis yaitu portal kayaknya mendingan dibahas dulu kan ya oke lah terdistrek lagi ya iya iya jadi oah lagi ya terdistrek nah nah begitu jadi itu satu itu membahas tentang portal itu kita membutuhkan portal yang namanya barca tadi ya barca atau sebuah cincin ring untuk membuat ini apa semacam ada benturan sehingga disana terjadi mampu membuka yang namanya gerbang lubang cacing atau gerbang wormhole yang bisnisnya juga yang GP bisnis juga dia membuka itu kak portalnya itu nah tapi kenapa yang namanya GP itu tadi tidak gitu kan oke berarti portalnya di mana ini kan portal itu bisa tersembunyi portal itu bisa tersembunyi di bawah tanah atau bisa tersembunyi di satu tempat atau di satu dimensi dimensi transisi nah dimensi transisi itu kadang-kadang bisa muncul apabila terjadi fluktuasi energi di dimensi tersebut dan sehingga masuk ke dimensi kita akhirnya si ini masuk portal lagi disana si bis tadi gitu kan atau misal tadi apa Jill Perez tadi tiba-tiba berpindah atau banyaklah kejadian-kejadian lain yang ini kalau misal kita ceritakan juga itu luar biasa panjang nah itu dia jadi makanya itu dari satu portal menggunakan ring nah kedua cara kedua cara kedua adalah dengan membentur energi itu bisa di sebarang tempat tapi teknisnya ini lebih berat karena membutuhkan teknologi yang lebih canggih lagi nah membenturkan berarti kita menembakkan sesuatu seperti yang ada di pesawat-pesawat LZTOR atau pesawat-pesawat pasukan-pasukan ETVK bisa pasukan Zervo bisa pasukan ETVK karena pesawat itu bisa dilengkapi nah tentang ETVK Zervo dan sebagian nanti ini kita bahas secara terpisah bahasan tersendiri ya bahasan tersendiri karena sebetulnya ini sudah diketahui oleh ini ya oleh NASA bahkan CIA oleh pemerintah Amerika ini sangat-sangat sangat diketahui oleh KGB juga oleh Rusia nah ini tapi jarang dibahas tapi itu akan kita bahas secara terpisah dan baru kita yang membahasakan disini ya baru kita dan itu juga beresiko sebetulnya beresiko tinggi membahas seperti ini beresiko karena banyak sekali orang-orang yang ingin membungkam kita makanya percobaan pembunuhan ke Akang ini sering sering terjadi bukan membungkam kita berarti kan berarti iya tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan hanya ke Akang saja lah karena the man who knows too much itu rata-rata banyak yang terbunuh bahkan banyak sekali ahli UFO yang terbunuh itu banyak nah itu nanti kita bahas secara terpisah kemudian apalagi orang yang mengetahui tentang teknisnya bagaimana cara membuat itu nah ini pasti dalam keadaan yang sangat berbahaya nah itu di pesawat mereka itu tertanam sistem untuk menembakkan sehingga untuk bisa membuka portal secara manual tidak perlu yang namanya ring atau misalnya portal untuk melontaran itu atau portal lorong penyingkat itu tidak perlu tapi mereka bisa membuat membenturkan dan kemudian mereka memasuki wormhole itu jadi gak usah di tempat tertentu yang ada portalnya tetap bisa kenah gitu ya bisa bisa nah itu cara kedua cara ketiga itu dengan diculik diculik orangnya mau diculik alien itu memang betul ada penculikan sebetulnya banyak sekali kesaksian nanti kan itu alien abduction juga akan kita bahas secara terpisah secara terpisah karena panjang bahasan kita itu tidak akan ada habis-habisnya tidak habis-habis ini bisa kemana-mana karena bagaimanapun juga ini fenomena ada ini ada ini ada dan kejadian ini ada hanya karena orang-orang belum bisa menjawab dan mungkin kita akan bahas disini dan kita akan jawab begitu ya kita akan jawab dan teknisnya seperti apa nah ini ya kan kita sebarkan ke orang-orang begitu kan ke panarunga semua jadi tadi saya lupa membahas menyapa panarunga semua bahwa ini sebetulnya yang kita bahas ini bukan ngalor ngidul tapi tersistematis meskipun sepertinya ngalor ngidul tapi bahasan kita ini adalah bahasan-bahasan yang dimusuhi oleh mereka yang tidak ingin orang-orang itu menjadi mengetahui menjadi berpikir dan akhirnya apalagi mereka bisa membuat alat-alat yang sebetulnya masih terlarang oleh mereka apalagi ketika kita membahas tentang Gudung Padang mereka itu mengatakan bahwa itu adalah forbidden archeology itu adalah archeologi yang terlarang oleh mereka karena tidak boleh dibahas dan tidak boleh orang mengetahui dan sampai sekarang itu disumputkan kata orang Sunda atau disembunyikan karena takut ya terpukar leluhur kita itu luar biasa iya dan takut pula tesis mereka terbukti salah begitu kan nah itu tiga ya yang ketiga diculikan ya abduction mereka diculik kemudian disimpan lagi nah pertanyaan masalahnya ketika diculik pada masa ini kemudian bisa dipindahkan juga beberapa detik setelah itu kan cuma bisa disimpan dimana saja diambil lalu disimpan dimana saja bisa saja tapi setelah diutak-atik biasanya orang motif penculikannya motif penculikannya itu eksperimen oh dunia eksperimen kita menjadi eksperimen kita mencoba ke kelinci ke tikus kita dicoba oleh mereka iya karena begitulah makhluk biasanya makhluk lain adalah korban dari makhluk yang lain ya contohnya lah kita memelihara ayam ayam itu jadi konsumsi oleh kita ayam itu atau misalnya kelinci itu jadi percobaan kita dan sebagainya sama kita jadi percobaan dari makhluk-makhluk cerdas lain begitu kan dan sebetulnya sang maha pencipta itu disujud kepada mereka itu walillah jadi sang pencipta makanya disana disebut mang ada mang jadi orang ada satu tafsir yang mengatakan tentang tentang itu tapi akhirnya tafsir itu tafsiran itu dihilangkan iya tapi di pendahuluannya masih tetap ada sampai sekarang saya abadikan itu maaf ya tadi kan diculik alien kan bukannya ada perjanjian gak boleh kan terus campur iya tapi kan sembunyi-sembunyi lalu kemudian dihukum nah itu makanya nanti khusus kita akan bahas di ETVK sesen khusus iya di sesen khusus tentang ETVK tunggu saja iya dan biasanya setelah kita selesai ini setelah selesai siaran itu siaran kita itu sudah ada di website yang menjelek-jelekan kita antusiasnya tinggi mereka iya luar biasa iya bagaimana caranya biar kita ini tidak dipercaya tapi ternyata kita makin dipercaya kalau kita itu makin membesar loh makin terus membesar 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 karena karena ini menggedor alam bawah sadar mereka-mereka ini dan kalau misalnya mereka tidak percaya mengapa mereka membahas kita habis-habisan begitu betul iya iya kalau tidak percaya pasti cuek iya anggap aja kalau ceritanya menghayal iya sudah selesai ada cair ngocor ya betul dimana cair ngocor oh ya sudah tidak apa-apa itu adalah suara cair ngocor sudah suara air ini suara air ini apa ngocor udah lah susah ngocor pokoknya mengalir mengalir tapi ngocor contohnya novel Arkity Rema itu kan novel tapi kenapa yang ributnya itu yang lain begitu loh iya berarti dia percaya kan percaya bahwa novel itu benar sedangkan orang-orang yang bacanya sendiri cuek-cuek saja kenapa mereka mempermasalahkan novel Arkity Rema diangkat dipermasalahkan dipromosikan dijelek-jelekkan dan sebagainya berarti dia sangat percaya pada novel itu oh begitu ya iya iya lihat saja secara psikologis lah secara psikologis berarti dia sangat percaya bahwa novel itu benar sedangkan yang lain mah cuek-cuek aja kok iya iya ribuan pembaca novel itu juga cuek-cuek saja itu novel kok apa bedanya dengan Harry Potter misalnya Gospel iya yang lain gitu kan kok tidak dibahas kok kenapa membahasnya cuma yang saya berarti dia percaya pada novel saya begitu kan ya iya iya itu psikologis itu psikologis dari psikologis itu kelihatan banget kok orang-orang pasti melihat itu makanya orang-orang sekarang melihat betapa konyolnya mereka begitu kan betapa kasihannya mereka mereka itu sedang membongkar dirinya sendiri kekonyolannya sendiri itu sedang dibongkar aduh nah ini yang saya kasihan ke mereka itu makanya saya tidak tidak pernah membalas apa yang mereka lakukan karena saya kasihan ke mereka itu saya memaklumi mereka kalau memaklumi ya sudahlah begitu kan seperti kita memaklumi ayam begitu kan seperti kita memaklumi hal-hal yang sepertinya harus harus benar-benar kita maklumi nah tiga yang baru kita bahas ya tapi sebelum kita membahas ke teknis yang lain coba ada pertanyaan gak kasihan nih sudah banyak nih sudah numpuk nih pertanyaan panarung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya sering mengalami kejadian kalau kejadian itu pernah ada di pikiran saya apakah itu time travel atau nilai waktu pemikiran aja mohon penjelasan jadi sepertinya sudah melihat kejadian di masa datang nah begini ini kan kejadiannya subjektif nih jadi tiap orang gitu kan mungkin bisa seperti itu contohnya salah satu contoh ada dejavu nah dejavu itu ini jadi ketika kita mimpi sesuatu tiba-tiba mimpi ini kejadian gitu ya dan orang normal biasanya sering pernah itu kejadian ini pernah kejadian deh eh saya pernah ke tempat ini deh eh ini pernah dia disitu dia duduk disini dia ngomong ini ini pernah deh saya ngimpiin ini nah itu kapan gitu kan nah ini dejavu nih gitu kan nah biasanya orang-orang normal itu pernah pernah seperti itu nah ini wajar dan ini normal kenapa kan itu wajar dan itu normal nah ini sebetulnya kejadian ini itu terjadi pada yang namanya otak itu ada kelenjar pituitari kelenjar pituitari itu kan bersebelahan dengan kelenjar pineal oke nah kalau dua kelenjar itu sedang berfluktuatif itu biasa suka jadi antena oh makanya kenapa nabi yusuf itu bisa mentakwilkan mimpi ya nah itu dia makanya kenapa nabi yusuf bisa mentakwilkan mimpi karena nabi yusuf tahu persis bahwa otak manusia itu mampu melihat sesuatu dan bisa memprediksi sesuatu dan kemudian sesuatu itu bisa diterjemahkan dalam bentuk aksien makanya waktu itu ketika ditanya oleh raja ini tolong takwilkan nabi yusuf mentakwilkan dan lalu mengambil tindakan ini harus begini karena nanti akan ada pacekli gini dan raja percaya nah kemudian mengambil tindakan dan benar saja kan terjadi pacekli nah kenapa itu pesan itu pada raja berarti karena dia raja dan dia orang istimewa kan sudah bisa jadi raja dan dia adalah orang yang istimewa meskipun itu keturunan ya keturunan orang istimewa biasanya gennya juga lumayan lah bisa istimewa nah dan nabi yusuf mentakwilkan mentakwilkan dengan baik dan benar berarti ada sesuatu berarti manusia pun mampu untuk memprediksi sesuatu hanya masalahnya bagaimana how begitu kan nah begini bahkan di jawa sendiri ada yang namanya primbon ya bagaimana itu kan ya baboning kita primbon oh iya iya ya paririmbon kata orang sunama paririmbon misalnya ada semacam ilapat atau misalnya ada pertanda dan sebagainya tapi seringnya masalah oh gitu seringnya masalah karena suka dikira-kira kirata ya atau bahasa kirata ya tidak dikira-kira karena memang pada dasarnya jalur di dalam maful itu semua jalur itu sudah tertera jin tidak bisa menembus tapi manusia tidak disebutkan disana tidak bisa menembuskan ini yang namanya prediksi prediksi yang benar-benar luar biasa nah inilah kuncinya manusia kenapa manusia itu dilebihkan begitu kan oleh sang maha pencipta berarti ada sesuatu dan itu bukan hanya di ini saja ya di sebetulnya banyak sekali orang-orang bisa memprediksi misalnya di kalangan Hindu di kalangan Buddha bahkan di Buddha sendiri ada yang namanya calon dalai lama misalnya calon dalai lama itu harus memenuhi syarat ada kriteriannya iya ada kriteriannya setiap kecil sudah kelihatan iya iya harus bisa begini dan bahkan orang-orang itu yang ada yang bisa mengatakan tuh disana calon dalai lama tandanya ini begitu kan silahkan cari di desa itu anaknya umur sekian ciri-cirinya ini 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 sok silahkan cari dan ternyata benar ada tapi nanti carinya ya seratus tahun lagi nah itu bisa semacam begitu cari nanti seratus tahun lagi pada tanggal sekian bulan ini dan tahun ini nah kenapa bisa akurat oh itu mah dibantu Jin Kang eh Jin tidak bisa menembus rahasia langit sekarang ingat itu Jin sudah tidak bisa menembus ini apa menembus tidak bisa bisa mencuri rahasia langit lagi itu sudah bisa tidak bisa karena ada panah-panah api iya diceritakan begitu kan Jin sudah tidak bisa lagi mencuri rahasia langit tapi kenapa itu masih terus terjadi sampai sekarang sampai sekarang dan banyak sekali anak-anak yang sekarang aja ya anak-anak banyak yang bilang begini ada seorang anak bilang ke ibunya bunda-bunda itu tuh orang itu memati bunda dan ternyata memang benar kejadian kenapa bisa sampai begitu ditanya oleh bundanya soalnya sudah ada ini katanya ada bayangan hitam terus sudah ada yang ngikutin terus katanya nah ini terlepas dari anda percaya atau tidak panarunga percaya atau tidak tapi ini kejadian ada yang memfonis itu adalah kerjaan Jin ya silahkan saja tapi yang jelas Jin tidak bisa main-main seperti itu karena yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malikat Ijro'il bukan Jin begitu kan kan sebelum kejin kan yang tadi tentang Dejavu nih misalnya panarunga ataupun ada yang Dejavu terus sebaiknya oh iya ini pernah dimimpiin terus mesti ngapain nih kan ya mesti ngapain gak ngapain-ngapain gak ngapain-ngapain iya lihat saja perhatikan sebaik-baiknya lalu catat tangga berapa kalau bisa seperti itu dan itu pasti sering terjadi biasanya pada misalnya panarunga-panarunga yang suka kejadian Dejavu seperti ini itu biasanya sering terjadi coba dicatat gitu kan catat ini kan gak pernah eh ini pernah berhenti nah itu ada pola biasanya ada pattern ada pola-polanya nah tolong pola itu kalau dicatat itu polanya itu akan kelihatan akan membentuk alur nah alurnya itu akan mengarah pada satu kejadian biasanya seperti itu kalau kejadian buruk itu bisa diantisipasikan bisa seperti yang dilihat Nabi Yusuf gitu kan iya atau ada pacplik panjang itu buktinya Nabi Yusuf bisa merubah nasib iya karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau misalnya kaum itu tidak berusaha kan dia dan karena semuanya sudah seperti jaringan gitu jaringan-jaringan yang jelimat seperti spiderweb dan sebagainya di lau mahfuz itu nah semuanya juga ada kalau misalnya kita menindak lanjutnya dengan A jalurnya ya A menindak lanjut dengan B jalurnya ya B semuanya itu semua sudah ada semuanya dan jaringan-jaringan itu semua sudah tertera di lau mahfuz itu nah tinggal bagaimana kita merubah nasib kita soal takdir itu mengurusan Allah ya itu tidak pernah kita bisa mengerti karena itu perkara gaib perkara gaib itu perkara yang benar-benar itu hanya urusan Allah saja seperti surga neraka dan sebagainya itu kita tidak pernah tahu seperti ruh kita tidak pernah tahu karena itu adalah urusan sang maha pencipta tidak tidak malekat pun mencabut nyawa ya mencabut jiwa bukan mencabut ruh tidak ada pernyataan malekat pun mencabut ruh itu tidak ada ya itu mungkin harus ada bahasan nah itu nanti itu kita akan bahas lagi tentang tubuh jiwa dan ruh itu nanti kita bahas lagi di bahasan yang lain tentang di Javu tadi kan ya tentang di Javu tadi ya kalau ada yang pengen melatih atau gimana jangan lah ribet jangan lah ribetnya gak usah rihit melatih di itu tuh bisa orang penasaran gitu bukan apa-apa bukan apa-apa mending mengalir begitu saja lah karena semakin kita banyak pengetahuan semakin kita akan banyak tanggung jawabnya juga kumal Kang Agus nah ketika kan tadi kelenjar, pituitari, dan piniang jadi sesuatu ya nah itu pemicunya apa kan apakah ada ketika kita misalkan konsumsi misalkan apa ini kan pasti ada pemicunya pasti ada pemicunya kan si kelenjar itu kedua kelenjar itu ketika aktif gitu pasti beralasan kan atau ada pemicunya apa memang ya memang pemicu itu bisa ada di drugs atau obat dan obat itu memang alami atau bisa saja dari ada ini ada fluktuasi energi di kepala kita di otak kita terutama ketika yang namanya energi itu sedang berfluktuasi di ada-ada pemicunya misalkan kita dalam keadaan stress misalnya atau misalnya ada juga yang lain ketika kita memfokuskan energi kita pada kepala kita dengan sengaja gitu tidak terkontrol gitu iya eh sebentar tumbin-tumbin ada pesawat lewat camp trail mungkin ya mungkin ya jarang loh pesawat lewat sini wah we've been watch nah itu bisa saja tapi ada sejenis jamur yang memang bisa memicu untuk itu untuk bisa kita bisa menembus itu mengaktifkan ya mengaktifkan ya mengaktifkan ya oh jangan itu jamur terlarang jamur terlarang nanti nyari itu nanti jamur itu sampai sekarang juga masih ada itu tapi itu saya tidak jangan membocorkan itu nanti soalnya itu ntar jadi edik jadi edik soalnya enak enak ketika kita mampu menembus itu itu enak gitu semua nyaman itu bisa menjadi edik bisa menjadi kita itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain dan itu menyenangkan jangan bikin ketagihan bikin jadi edik edik itu ketagihan nah kemudian dengan cara energi sering disalurkan ke kepala itu memang bisa tapi itu juga capek ke kitanya bukan capek apa bukan apa-apa karena kita melihat sering sekali diberikan gambaran-gambaran yang ada lebih seringnya itu menyakitkan karena ya lebih banyaknya itu bukan gambaran-gambaran yang menyenangkan karena begitu kita mampu melakukan hal tersebut begitu kita bertambah tanggung jawab kita karena kita harus merubah hal tersebut gitu kan ya seperti Nabi Yusuf alaih salam bisa mentakwilkan mimpi berarti dia harus bisa mengantisipasi itu kan ya kalau tidak mau nanti pertanggung jawabannya berat di akhirat berarti informasi tadi juga berupa ujian ya buat Nabi Yusuf iyalah diberikan lanjuti atau dibiarkan aja karena kabinasaan untuk kaumnya iya the great power becomes the great responsibility itu kan ya iya kan itu kan pesan Uncle Ben pada Peter Parker Ari Parker itu tukang parkirnya atau ballpoint nah 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 jadi itulah semakin besar kekuatan kita semakin besar pula tanggung jawabnya dan disana kita dituntut untuk action seperti kita mengetahui ini semua setelah itu apa gitu kan nah contoh kita tahu nanti bakal terjadian begini rubah dong nah syukur-syukur kalau kita diberi kemampuan dan beri kekuatan untuk mampu merubah itu semua dan memang ini berat berat dan banyak sekali kejadian-kejadian yang memang harus kita rekayasa dan kita rubah itu sangat berat sekali nah itu gak usah dibahas lah nanti jadi juga goreng deh kita sekarang ada lagi pertanyaan? oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Alif dari Balikpapa saya ini menanyakan apakah setiap orang bisa melakukan teleport atau hanya orang-orang tertentu saja terima kasih atas jawabannya jadi kriteriannya gimana kak? kriteriannya ada yang lewat portal ada yang benturan energi ada yang diculik nah semuanya mau menisarat gak? nah itu dia syaratnya itu dia mau menisarat diculik kalian mau menisarat diculik kalian gak? atau mau menisarat untuk menembus portal itu gak? portalnya ada atau tidak? begitu kan atau misalnya seseorang memiliki implan praglasirta dan dia mampu membuat bikin itu portal sendiri nah dia punya gak itu? nah tinggal bagaimana kita ini apa kita melihat dan memang yang diteleport itu kan bukan pasti manusia ya dan manusia-manusia biasa pun yang 2,5% itu bisa bisa nah kalau misalnya ya dia mendapati sesuatu seperti mendapati si portalannya itu di depannya lalu berfungsi ya bisa saja kalau misalnya tapi kalau misalnya dengan benturan energi ini beresiko juga dia makin tua kan kayak Emily Earnhardt itu gak? nah itu kan itu kan di bawah segitiga merubah itu kan ada sesuatu di bawah itu segitiga merubah itu di bawahnya kan ada piramid-piramid dan kemudian ada cracking juga di bawahnya kan sehingga terjadi sering terjadi ini apa ketidakseimbangan di sana itu ada yang namanya benturan energi yang tidak berimbang di sana itu yang akhirnya membuka itu yang namanya wormhole kadang-kadang kalau misalnya ketika muncul gasnya itu muncul halusinasi di sana itu seperti melihat putri duyung seperti melihat apa dan sebagainya atau Leviathan gitu kan monster-monster yang aneh dan sebagainya kemudian ada lagi hal-hal lain di sana itu banyak misteri segitiga merubah karena di sana memang ada portal juga di bawah segitiga bermuda itu ada portal juga jadi kalau misalnya bisa itu atau bisa juga beneran bisa saja yang beneran banyak kemungkinan iya ada kemungkinan jadi kalau misalnya ingin melihat atau ingin bukti silahkan datang saja ke segitiga bermuda silahkan kalau saya sendiri tidak menyediakan turingnya jadi silahkan bikin tur sendiri dan silahkan ada datang sendiri ke sana dan kemudian bolak-balik balik-balik balik antara Mahama, Miami dan bermuda di sana silahkan bolak-balik di sana dan insyaallah biasanya itu ada kejadian saja makanya banyak sekarang pesawat yang tidak berani lewat itu nah biasanya kalau terjadi terjadi fluktuasi biasanya kompas itu mulai ngaco kompas mulai ngaco nah kompas mulai ngaco alat-alat navigasi semua ngaco dan akhirnya tiba-tiba penghilang karena terjadi yang namanya fluktuasi magnetik tadi kan yang mempengaruhi kompas itu kan magnetik ya nah itu jadi yang namanya ketika kita membuka portal itu pasti ada fluktuasi magnetik yang sangat tinggi baik itu magnetik baik itu elektromagnetik itu pasti sangat tinggi sebetulnya alat itu bisa saja kita buat ya bisa saja cuma nah ini dia setelah itu jadi mau ngapain pindah kita mau pindah sudah sudah bosan di planet bumi atau kasih kan lagi nomor SMS-nya adalah 0897 416 7919 0897 416 7919 jadi jawaban tadi yang Kang siapa yang dari Balikpapan itu Kang Arief Kang Arief ya Panarunga Arief dari Balikpapan itu bisa bisa asal segala sesuatunya memenuhi syarat karena yang diteleport itu selain barang juga manusia juga bisa diteleport gitu kan hanya teknis teleportnya ini kalau dipendaharkan molekular berarti itu kan di ini kan nah cara keempat nah cara keempat teknis keempat dengan pemendaran molekular pemendaran pemendaran molekular jadi molekular tubuh kita itu dipetakan dulu dipetakan molekularnya lalu diuraikan dirubah menjadi frekuensi kemudian di ini dimasukkan dirubah jadi gelombang dan kemudian ditembakkan ke tempat tapi itu untuk jarak dekat untuk jarak dekat untuk jarak dekat misalnya misalnya untuk planet bumi saja begitu misalnya pesawat kita ya pesawat kita nongkrong di luar kemudian untuk mendarat di planet bumi misalnya begitu itu bisa dirubah jadi frekuensi tapi kalau untuk jarak jauh itu tidak misalnya untuk jarak yang satu tahun cahaya saja sudah tidak bisa jadi untuk jarak yang bisa bisa dihitung oleh secara kilometer itu bisa jadi dipendaharkan dulu baik itu materi baik itu karena percobaan untuk energi sekarang sudah berhasil itu di pada tahun 2010 itu sudah pernah diuji coba untuk tingkat energi untuk tingkat cahaya apalagi tahun 90-an sudah pernah dicoba juga dan kemudian untuk tingkat materi tingkat materi pun sekarang sedang percobaan tapi disana kembali tidak utuh nah berarti pemetaan karena disana harus ada ruangan dan harus ada ruangan lagi sebetulnya teleport itu tidak membutuhkan yang namanya ruangan dengan ruangan tapi kalau untuk teleport pembenaran molekular ini hanya tinggal kita menembakkan ke tempat tertentu dan akhirnya kita bisa diurai kembali menjadi manusia tapi masih bernyawa masih bernyawa dan dengan catatan dengan catatan si ininya pasti pemetaan molekularnya itu harus pas jangan sampai berubah apalagi dicampur waduh mix fusion jadi kepalanya gogok badannya manusia jadi anubis anubis anunkra brodela istrotep nanti itu kita bahas secara khusus lagi oke nah itu jadi cara keempat itu dengan mengurai materi menjadi energi materi energi materi dan biasanya itu pun bisa dilakukan oleh segolongan jin itu bisa dilakukan oleh segolongan jin namanya marga jin taluh namanya itu makanya kita itu ada yang namanya teluh ilmu teluh ilmu teluh itu ada satu golongan jin yang mampu mengurai materi energi menjadi materi lagi tapi dengan catatan si jin itu bekerja sama dengan manusia karena energi manusia yang dipakai untuk modal mengubah materinya jadi energinya pun punya manusia punya manusia dimanfaat iya jadi si jin itu butuh energi yang besar energi yang besar itu dari sel mitokondria manusia berarti energi tubuh manusia lebih besar dari jin oh jauh 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 cuma kita karena akselerasinya itu dibuat dua setengah persen dan akhirnya si jin yang memanfaatkan itu tapi dengan catatan harus ada kerja sama itu untuk apa? memindahkan barang memindahkan barang misalnya paku ke dalam tubuh orang gitu misalnya jarum iya materi lagi dimasukkan ke dalam tubuh orang makanya itu bisa dilihat pakai ronsen kan di ronsen itu kelihatan pakunya, jarumnya penitiknya gitu kan semuanya bisa kelihatan bisa dijelaskan juga ya ternyata fenomena bisa makanya kenapa kan ketika manusia itu meminta perlindungan pada jin si jin itu ditambah kuat kan oh surat jin iya tambah sombong iya jadi tambah sombong fajaduhum rohakolah tambah kuat mereka tambah sombong gitu kan jadi ya uzunah kan disana meminta perlindungan jadi minta perlindungan bekerja sama kan dan sebagainya jadi kalau minta perlindungan dan begitu mereka sudah kontak dan itu makhluk-makhluk itu dan akhirnya mereka bekerja sama akhirnya menjadi kuat kan dan akhirnya ya itu dia mereka bisa menteleport nah terus kalau untuk memproteksi diri yang pasti ya berdoa kepada emang ada lagi yang bisa kita lakukan doa itu action loh oh gitu ya doa itu action bukan hanya geranyim-geranyim baca mantra bukan oh iya bukan doa yang paling baik adalah action bukan dengan menjampi-jampi alquran itu bukan jampi oh iya iya alquran itu bukan jampi untuk melindungi diri dari serangan seperti energi kita harus kuat oh biar energi kita itu harus kuat energi lagi ya ya energi lagi kuncinya jadi energi karena ketika kita bersatu dengan sang maha pencipta itu berarti kita bersatu dengan sang maha pemilik energi kan begitu ya nah kuncinya bukan hanya sekedar kita percaya kuncinya bukan hanya sekedar kita yakin bukan tapi kita tahu persis bagaimana ketika kita sujud itu mampu memang kita energi yang sangat kuat bukan karena lamanya tapi karena kita benar-benar mengerti kita mendirikan yang namanya sujud itu mendirikan itu berarti kita tahu persis apa yang kita sujudi dan bagaimana tingkah kita perbuatan kita ketika sujud itu nah ini kunci ini kunci jadi banyak sekali orang-orang tidak mengerti ritual yang dia lakukan nanti itu kita bahas secara khusus ritual pencang PRnya iya penanya berikut kan ya sudah ada yang masuk ke 0897 416 7919 sam prazankan saya yogi di popopan siapa zombie yogi oh tentunya kan yogi penerangnya yogi ya kirain tadi itu zombie saya zombie apakah benar John Titor dan lain-lain para time traveler itu ada sekarang beritanya bahkan hilang yang katanya datang dari masa depan nuhun iya dia datang dari masa depan terus dia mendapatkan sebuah merk tertentu dari komputer kan dia tahun 87 sebetulnya ini banyak ini ada ada ini apa ada kalau misalnya dia asli time traveler dia tidak akan membocorkan dirinya kalau misalnya dia memocorkan dirinya terus menyebut satu merk tertentu berarti itu adalah promosi seolah-olah bahwa nih merk ini paling baik gitu loh jadi itu mah akal-akalannya merk itu oh jadi untuk mempromosikan iya dan dia bahas banyak hal kemudian dia memprediksi nanti ini ini nanti ini seperti inilah dia memprediksi hujan lalu bikin tarian minta hujan kayak gitu kepentingan juga iya semacam begitu misalnya nanti ada kejadian ini terus direkayasa kejadian itu bisa itu bisa seperti seperti ini nulis inilah nulis semacam surat gitu kan nah itu ada cara menukarnya misalnya sekarang nulis surat kemudian simpan aja disana itu katanya prediksi nanti kejadian itu nulis mengharapkan saja nanti ada cara menukarnya itu nanti disesukan dengan headline sebuah surat kabar begitu itu ada caranya jadi bukan berarti dia bisa melihat masa depan bukan itu itu teknis teknik itu trik triknya trik yang tidak baik trik yang biasa lah trik-trik ini itu sulap trik-sulap tapi sebetulnya memungkinkan gak sih ada si penjelajah waktu itu ya mungkin saja jadi kan kalau tadi yang kita bicarakan itu baru tada kuartin pindah tempat nah ini pindah tadi setelah pindah ruang pindah waktunya belum dibahas orang-orang Lemurian menamakan itu Aferans 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 para penjelajah waktu itu dinamakan itu Aferans Maksudnya A-V-E-R-R-A-N-Z Aferans nah jadi para penjelajah waktu itu justru itu nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana Almor tentang bagaimana ini banyak nih cerita-cerita tentang gitu ya iya cuma nah ini masalahnya banyak sekali ini apa banyak sekali hal-hal yang baru disini hal baru dan bisa membuat gegar bisa membuat gegar orang-orang yang tidak mau mengerti dan juga tidak mau tahu tapi mereka bawa-bawa teman begitu dan kemudian mereka mengadu domba kita dengan pihak lain ya satu contoh lah ketika kita in novel arkitirema saja diadu dombakan kan ke pihak-pihak lain sehingga biar mereka tuh marah ke kita nah jadi kita punya kewajiban untuk memberitahu orang-orang yang dipanas-panasi oleh mereka yang dicoba diadu dombakan dengan kita kita harus memberitahu bahwa mereka itu sedang diadu domba dengan kita mereka adalah sekelompok radikal yang mengaku Islam sekali lagi kelompok radikal yang mengaku Islam yang hendak mengadu domba umat yang ada di Indonesia jadi mereka sengaja muncul dan kemudian menyamar seperti dulu lah kristian snogur kronye lah nah dulu nah ini mereka itu mereka itu menyamar sebetulnya dan akhirnya mereka benar-benar mengadu domba sekarang lihat saja faktanya kalau mereka menyangkal ini kalau mereka menyangkal jelas faktanya mereka memanas-manasi pihak ini kalau mereka tidak begitu mereka tidak akan memanas-manasi pihak lain kalau mereka tidak percaya sudah terima mereka sajalah tidak perlu bawa-bawa orang lain untuk diadu domba dengan kita begitu berarti jelas mereka punya motivasi untuk mengadu domba kita dengan pihak yang lain karena pihak kita besar kalau misalnya pihaknya masih kecil menggakkan diganggu nah pihak-pihak yang banyak masanya ini yang banyak sekali pendukung ini bagaimana caranya agar dibenci oleh pihak lain makanya dia memanas-manasi pihak lain misalnya pihak kita dilaporkan pada majelis pada sebuah majelis dan kemudian majelis itu termakan memakan panas-panas mereka karena mereka mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diadu domba nah dari sana saja sudah bisa terlihat kewaspadaan mereka sangat kurang nah kemudian sampai mereka akhirnya membuat surat rekomendasi misalnya bahwa saya ini berpikiran janggal 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 tapi begitu saya konfirmasi pada beliau akhirnya beliau mengakui bahwa beliau itu menandatangani surat itu biar mereka diem begitu loh jadi untuk biar diem aja ya biar diem saja ngerah ngerah jempling kalau bahasa Sundanya biar mereka diem ternyata nah ini bagaimana bisa semacam begini sedangkan ini sudah mengorbankan banyak hal begitu loh nama baik kita menjadi buruk dan sebagainya tapi umat yang sama diadu iya diadu domba yang tepukkan siapa ya yang tepukkan betul harusnya waspada harusnya mereka itu waspada bahwa mereka itu sedang diadu domba oke dan kalau kita mewaspada ya makanya kita bertabayun dengan mereka dan akhirnya kita munculkan kewaspadaannya pada mereka sampai akhirnya beliau bilang yang menatangkan surat itu surat itu ditujukan untuk ke dalam saja kalau misalnya itu menyebar itu walahu alam katanya kan nah berarti jelas disini ada pihak yang hendak mengadu domba kita dengan pihak lain dan tolong panarunga yang lain pun tolong beritahu pihak-pihak lain itu untuk waspada bahwa kita sedang diadu domba kita ini sedang dipecah belah kita itu sedang dicoba dilemahkan nah jadi kalau misalnya kita tidak percaya atau misalnya masing-masing punya pendapat masing-masing yang sudah saja berhenti begitu kan nah ini terus dipanas-panasi pihak lain agar semuanya itu jadi berantem begitu loh hingga muncul kebencian dan memang pihak yang membenci saya ini adalah pihak yang bisnisnya dirusak itu rusak karena gara-gara saya juga sih karena saya mengatakan bahwa ini itu ini yang mereka lakukan ini sebetulnya tidak baik begitu karena membuat orang-orang menjadi syirik begitu kan menjadi menyimpang dan memang ada hadisnya juga tentang bahwa laptop memang seru ya peran-peran ini ngobrol sama Kang Ligi kemana-mana selalu aja bisa ini pertanyaan berikut nih Assalamualaikum Kang Ligi Waalaikumsalam saya Mpik Codet dari Macareng keren apa mana megang terminal mana Mpik Codet apa di daerah Jawa ada portal kan di daerah mana daerah Jawa iya kan tadi dibahas portalnya itu ya mungkin yang lain juga iya ya iyalah di Jawa Jawa ada buktinya tadi di Jawa Tengah yang berpindah yang berpindah tempat dan sebagainya kemudian apa banyak sekali kejadian-kejadian ada yang tiba-tiba katanya diculik yang inilah yang terdiri tentang sanekala jadi anak kecil tiba-tiba hilang dan muncul di batu batu pohon batu di pohon kayak gitu-gitu tiba-tiba hilang katanya disembunyiin sanekala padahal itu tuh dia masuk portal si anaknya sendiri itu baru merasa dia keluar sebentar kok dia balik lagi padahal kejadiannya tiga hari yang lalu itu sering kejadian yang semacam begitu di kita berarti jelas ada portal jelas ada portal cuma portal itu tidak akan kita bahas karena bukan apa-apa kalau misalnya orang tahu portalnya ada dimana nanti mereka gali lalu rusak begitu kan nah ini yang kita hindari ya terus terang kalau saya tahu dimana saja gitu ya cuma mohon maaf kalau saya tidak akan bocorkan dulu itu tidak akan bocorkan dulu dimana saja letak portal itu kitanya belum siap atau bagaimana bukan apa-apa takutnya nanti digali lalu akhirnya dirusak salah gali ke pancung tung jadi rusak begitu kan nah terus kemudian dibawa oleh pihak-pihak yang itu bertanggung jawab karena kalau misalnya ini dijual itu harganya bisa ratusan miliar makanya saya tidak akan bocorkan dulu karena bagaimanapun juga banyak orang-orang yang tamak disini bukan tamak dari depan tamak dari belakang tamak samping tamak depan oh itunya jadi ini yang harus kita waspadai orang-orang yang tamak jauh-jauh lah barang benda-benda arkeologi saja bisa dijual keluar kan padahal benda itu sudah di musim lalu akhirnya dipalsukan kan dipalsukan kemudian dijual keluar misalnya penelitian janjinya tanggal 20 dia datang tanggal 1 dulu utak kurak kurak ada yang bagus semujiin dulu nah nanti resminya tanggal 20 bisa saja begitu kan iya curi start untuk melihat ya mencari yang berhargalah kemudian disimpan sendiri begitu kan itu sering kejadian juga kok nah ada lagi pertanyaan lain ada kak iya silahkan salam kak saya Rika dari Pekanbaru salam dari Pekanbaru Riau penarungan Rika dari Pekanbaru Riau pertanyaannya kan apakah kami-apakah kami-kami ini bisa berteleportasi dan apakah ada efek negatif yang ada teleport by the way film fiksi ilmih Amerika banyak yang menainkan tentang hal ini salah satunya jumper jadi tadi apakah kami bisa bisa jadi bilang saja bisa gak jadi jumper ya terus bilang aja bisa tiba-tiba bisa gak masuk langsung masuk ke berangkas bank gitu telepot masuk ke dalam berangkas bank ya waduh silahkan dua gelas atau gitu nah makanya makanya kenapa kita tidak bisa berteleportasi karena manusia itu punya kecenderungan menyalahgunakan kekuatannya ya bersyukur harusnya kita bersyukur tidak bisa teleportasi karena perusahaan-perusahaan angkutan itu jadi hidup jadi itu gunung ngongkos semburan orangnya jadi tidak ada perusahaan angkutan atau silahkan dua gelas nanti orang-orang jadi tidak bisa hidup disana nah tapi sebetulnya fasilitas untuk teleport itu semua orang ada semua orang semua orang bisa cuma itu syaratnya yang tadi kan yang kita bahas sebelum ada apa ada apa ada apa dan bagaimana begitu kan nah tapi secara pribadi kalau misalnya untuk sendiri bisa berteleport itu memerlukan RG yang sangat besar berarti akselerasi sel di tubuhnya minima harus 95% sedangkan kita manusia-manusia yang umumnya itu karena ada di sel mitokondri itu ada klan atau membran luar makanya terbatas jadi hanya sekitar 2,5% jauh ya jauh ah enggak enggak jauh minus 92% enggak jauh itu mah gak jauh tapi melamelu yang gitu mah ya amat sangat jauh sekali jauh mah masih kurang amat sangat jauh sekali bisa banget jadi jauh bisa gitu ada lagi pertanyaan penanyaan berikutnya Sam Prazan Kang Diki ini dengan imam dari Manado kan kalau Barka yang dibawa ke Belanda terus yang ambilnya punya potensi aktifasi lagi enggak nanti dulu ada dibawa ke Belanda oh enggak 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 ada mungkin itunya tadi nadanya adakah Barka yang dibawa ke Belanda yang dibawa oleh Belanda itu manuskrip dan ada satu ini ada itu portal juga waktu itu yang pernah di salah satunya itu yang di Cirebon ada itu ya Cirebon Cirebon Jawa Barat Cirebon Jawa Barat di Cirebon ada di ini gua-gua itu yang buatan itu yang tempat portal itu sunyaragi ya jadi gua sunyaragi yang nah disana itu ada yang dibawa oleh Belanda disana itu portal portal ya portal tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan waktu itu karena orang itu punya paskodenya atau punya passwordnya jadi bagaimana cara mengaktifkannya tapi waktu itu energinya sudah mulai berkurang energi dari dari si si portal itu karena portal itu portal ini portable ada yang portablenya disana nah makanya tempat itu dibom oleh Belanda juga gak hancur oh gitu ya iya dibom oleh Belanda juga cuma miring-miring aja bangunannya di tempat yang ada portalnya gak hancur sama sekali sempat dibomnya sempat dibom dihancurin oleh Belanda jadi prianya itu tahu juga ya ternyata selain si menduduki mereka ya tapi mereka itu seperti monyet ngegugulung kalapa jadi mereka gak tahu sama sekali begitu kan kalau kita orang Sundama tahu dari mana mereka itu ya kan atau titik-titik atau kalapa ngegugulung monyet lu bisa dengar tidur kalau kalapa bisa mikir minimal monyet bisa ngalah kalapa kalau power source-nya apa itu kan si Baraka Porte itu kalosanit juga cuma waktu itu kalosanit sudah meredup waktu itu kekuatannya karena sering dipakai juga untuk kesana-sini waktu itu tuh dan ini dan ini apa legenda ini serat turun-temurun diceritakan disana makanya ininya apa yang namanya jupel-jupel disana ya juru peliharanya dan ini apa yang namanya guide-nya disana itu ceritanya standar seperti itu makanya wajar kalau misalnya di kita itu sebetulnya banyak cuma orang-orang itu banyak kan tidak mengerti cara menggunakannya apalagi Belanda waktu itu dibawa saja oleh mereka tapi portal yang bulat besar memang enggak sih seperti meja seperti meja cuma dia kita harus ke atasnya dulu berdiri disitu dan kemudian dihubungkan pada portal yang lain jadi dia terhubung pada tempat yang lain dan itu direct langsung ke tempat itu seperti Baraka juga jadi seperti meja seperti meja dari batu tapi batu aja batu nanotech seperti dorval juga seperti meja batu padahal di dalamnya nanotech seperti stonehenge yang ada di inggris disana dan itu kalau posisinya dirubah atau diambil itu berpengaruh besar enggak enggak bisa berfungsi karena di bawahnya di bawahnya sendiri ada dorval terhubung lagi terhubung lagi ke device yang lain jadi kalau dibawa ke sana sudah itu mah jadi meja batu biasa saja jadi wajar ya kalau dibilang iya iya dan komputer diambil monitornya aja gitu ya centralnya ditinggal iya cpunya ditinggal yang nyala kan monitornya nyala terus datanya disitu iya padahal datanya di cpu central processing unit nah ada lagi pertanyaan ini panah runga ya yang masih mau sms ke 0897 416 7919 sekali lagi 0897 416 7919 ada lagi kan so apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh samperazan kandiki walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dengan Zul yang dua karta oh iya kan ini seumpamanya kita masuk ke tahun kebelakang waktu kita masih anak-anak iya nah apakah dalam waktu tersebut manusianya ada dua yaitu kita yang berumur tua dan yang anak-anak bagaimana jadinya kalau bertemu atur nah itu ngapain kita ingin ketemu dengan anak waktu kita anak-anak ini berubah sejarah gitu maksudnya kayaknya gitu kayak di film heroes siapa ya itu si hirona kamura ketemu aja sama anak-anak nah terus gini jadi dia ingin berubah waktu kecilnya begitu iya memperbaiki masa lalu iya ingin turn back time gitu gimana memungkinkan nah itu dia terus terang kelakang sini tidak berminat untuk merubah masa lalu karena kalau misalnya terjadi paradoks seperti itu itu terjadi kekacauan dan seimbangan cuma kita sendiri tidak tahu apakah sejarah kita ini dirubah atau tidak kan kita tidak pernah tahu bahwa sebetulnya apakah di cerita yang lain sebetulnya merdeka kita itu bukan 1945 17 Agustus 1945 ataukah ada sesuatu yang berubah itu sehingga menjadi 1945 kan kita tidak pernah tahu mungkin saja ada aferans yang berubah kita tidak pernah tahu dan itu bisa menjadi dua kita bisa melihat kita juga bisa seperti itu jadi tidak bersatu dengan makhluk yang ada di sana dan itu mungkin saja ya kalau saya yakin itu mungkin saja cuma masalahnya bagaimana membuktikannya ketika segala sesuatunya sudah berubah eh dulu tuh kamu harusnya begini loh harusnya kamu tuh lahir tuh hari Jumat tapi waktu itu kalau misalnya lahir hari Jumat rumah sakitnya itu akan mati lampu jadi kita ubah jadi kemis oh ya kalau kakak itu mau ya whatever lah gitu kan terserah lu kata gitu kan tapi yang jelas yang jelas kita tidak pernah tahu ketika sejarah itu mulai dirubah kita tidak pernah tahu apakah sejarah kita ini adalah rekayasa atau misalnya setirah ini memang mengalir begitu saja nah itulah makanya demi waktu kata sang maha pencipta pun nah disana disebutkan apabila kita memu-wasting time gitu kan nah itu kalau misalnya kita wasting time nah wasting time itu apa sih gitu kita tidak memanfaatkan waktu kita itu dengan baik dan benar itu sebetulnya apa sih begitu kan kalau misalnya kita terjemahkan lebih dalam lagi itu luar biasa pembahasan tersendiri lagi kalau nanti yang itu ya iya pembahasan tersendiri tapi ini juga belum tentu yang panarunga itu ngerti belum tentu panarunga itu pada ngerti soal ini tuh belum tentu nah makanya tapi kita bahas saja lah bertahap saja kita bahas saja dan pasti bertanya juga dengan jawaban-jawaban ini bisa tambah ngerti atau tambah bingung gitu kan tapi gak apa-apa sok tanya dulu aja lah mungkin saja ya karena bagaimanapun juga sebetulnya ada beberapa kejadian ketika suatu kejadian itu ada mereka mengatakan itu bilokasi atau seseorang bisa ada di dua tempat katanya saya melihat dia disini tapi saya melihat juga disana ada nah begitu ada apa ini tapi dia waktu yang kejadian disana dia menggunakan baju merah disini dia menggunakan baju hijau kembar mungkin nah itu dia orang tuanya siapa gak jelas gitu tapi ketika dicari lagi itu gak ada lagi itu kejadian ini ini gak ada yang jelas dia bukan orang kembar orang kembar ini waktu itu saya pernah diceritakan oleh ayah saya ayah saya cerita ada seorang rekan kerjanya itu dia ketemu dengan ini dengan ayah saya ngobrol dengan ayah saya tapi ternyata pada waktu itu ada ada orang lain yang ngobrol dengan dia juga di tempat lain oh itu mah jin kan lagi nyamar bisa ya itu mungkin ya mungkin tapi jin harus punya tenaga yang sangat besar untuk bisa melakukan hal itu dan sedangkan yang diketahui oleh saya orang itu tidak mengerti tentang masalah-masalah mistik seperti itu bahkan orang itu gak percaya banget soal itu kalau dia tampilan ada bedanya kan tadi kalau yang jin itu berbeda ya bisa sama bisa sama bisa menyamar tapi itu juga hanya sepintas gak bisa ngobrol dan gak bisa dirabak gak bisa dirabak gak bisa dirabak tapi paling dia bisa ini pernah kejadian ini kejadian langsung dialami oleh saya sendiri waktu itu ya waktu itu di rumah saya yang lama itu di sana di jejaran di wilayah dokter selamat di sana itu waktu saya duduk di dapur ini waktu saya umur sekitar 12 tahunan lah 12 tahunan saya lagi duduk di dapur tiba-tiba ibu saya turun ke bawah ke kebun dan itu biasa ibu saya itu turun ke cuma anehnya ini turunnya itu malam-malam gitu kan turun ke sana ke kebun sayang waktu itu gak nyangka bahwa itu makhluk lah makhluk lain gitu ya waktu lihat lagi ke bawah ternyata udah gak ada dan saya tanya ke ibu saya tadi turun ke bawah enggak katanya nah itu majin ya nah jin cuma segilas seperti itu nah tapi ada lagi kalau misalnya ini makhluk ini makhluk lain misalnya misalnya dia ditiru alien misalnya begitu itu juga gak akan lama karena kebun pasti ditangkep tefaka nah bisa saja hal yang semacam itu bisa terjadi di dua tempat sekaligus atau misalnya itu tapi itu butuh energi yang sangat besar seringkan orang itu yang ngobrol dengan ayah saya itu itu bukan orang yang tukang huli tapi dia memegang sesuatu yang penting di perusahaan itu dan dia berkata dia bicara pada ayah saya itu bahwa dia ada suatu benda yang dia sendiri gak ngerti apa itu iya dia bentuk bendanya berbentuk kristal wah nah ini berbentuk kristal kata dia tuh nah karena ayah saya juga gak ngerti itu apa akhirnya ceritanya selesai dan waktu bercerita tentang bentuk kristal itu udah lama itu kan tiap hari ketemu nah ceritanya beberapa tahun kemudian itu juga cerita ke saya juga cerita A dengan cerita B itu jaraknya itu lama itu alat buat memendar molekul nah kita gak pernah tahu saya sendiri belum pernah lihat alatnya tapi diceritakan seperti itu dan bendanya juga tidak besar sebesar inilah sejengkalan lah oke oke nah ada lagi pertanyaan berikut Sam Prazan Kang saya Shanti dari Bogor siapa? Shanti Shanti dari Bogor mau tanya kalau di pelabuhan ratu dekat Karanghau kata penyelam ada cincin besar di bawah laut apakah itu barakah haturnuhun kan? nah terus terang saya belum menyelam disana oh iya belum harus diatur kan? iya nah mungkin penyelam itu bisa kita wawancara dan mungkin nanti kita bekali kamera yang bisa ke bawah laut dan mudah-mudahan nanti di ranca buaya juga itu disana juga ada bangunan-bangunan disana tuh di bawah lautnya dan biasanya itu yang penyelam-penyelam itu dia pemburu lobster nah makanya nanti nanti disana di pelabuhan ratu di Karanghau disana apabila ditemukan ada cincin besar di bawah nah nanti saya minta ke mungkin gak apa-apa kita nanti ke penyelam itu kita bayar nah terus kita kita beri mereka kamera iya kita beri kamera dan kemudian disuruh kita-kita foto minimal kita videokan lah nah nanti baru bisa kita nilai apakah itu apakah itu barca ataukah itu hanya Karanghau yang hasil gerusan alam saja gitu kan karena seperti ada Karangbolong begitu kan ada Karangbolong itu Karanghau yang bolong kan disana disana wilayah-wilayah pantai selatan juga itu Karangbolong kemudian ada lagi tempat-tempat lain yang Karanghau berbentuk bolong ada lagi kan seperti itu jadi belum tentu itu adalah cincin atau barca bisa saja itu Karanghau Karanghau yang dibentuk oleh alam dan bolong makanya harus lihat dulu dan saya sendiri belum survei kesana kita lanjut ke pertanyaan berikut tapi di Pelabuhan Ratu ada Dorval oh iya di Pelabuhan Ratu Dorval nah di Pelabuhan Ratu itu ada Dorval dan presiden pertama kita itu tahu disana ada Dorval makanya disana bikin bikin ini bikin apa bikin hotel disana dan titik titik benturan itu benturan magnetiknya itu ada di salah satu kamar di hotel tersebut nah nah itu portal portal disana itu portal nah portal tersebut itu sering dimanfaatkan oleh makhluk astral memang karena ada fluktuasi tapi kalau misalnya kita tahu cara menggunakannya itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain bisa bisa jadi disana kita bisa bikin benturan energi dan sebagainya bisa saja cuma nah itu dia sekarang energinya ini kalau misalnya kita manfaatkan kemudian kita jadikan benturan disana itu bangunan bisa kolap disitu jadi kita tidak mau beresiko kasihan lah ya kalau Dukarno sendiri tahu ada teknologi disitu dari mana ya beliau itu bukan orang sembarangan bukan orang sembarangan orangnya itu benar-benar memiliki daya linuih yang cukup makanya perjuangan beliau juga luar biasa dan kita akuilah bahwa beliau itu ada orang yang luar biasa makanya mampu melakukan hal-hal yang luar biasa pula cuma banyak sekali yang ini yang cerita-ceritanya itu diteralihkan dan hilang ditutupi betul ada sesuatu ada sesuatu mungkin atau mungkin belum bisa menjelaskan apa itu tapi ya sudah bikin aja sesuatu disana dulu dan lestarikan dulu saja kemudian makanya akhirnya dikucilkan akhirnya meninggalnya itu karena dikucilkan karena diasingkan karena akhirnya karena stress dibuat seperti itu dan sebetulnya bisa saja tapi bisa saja membuat semacam perlawanan tapi karena itu bisa membuat perang saudara akhirnya mengalah bisa saja bukan iya 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 daripada mengorbankan rakyat lebih baik mengalah nah itu ya ada pertanyaan lain silahkan ini sudah jam 9 lewat 50 kita makin lama makin lama aja nih yang mau berkirim SMS 0897 416 7919 0897 416 7919 iya bacakan saja lah pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum KD Assalamualaikum apakah di Candi Boko Jogja terdapat alat telepon barcode dari bukan barcode ya bukan barcode barca ya barca di Indonesia beliau barco kalau barba oh ya gak apa-apa dari Haryono di Cimindi iya makanya kenapa disana disebut Boko karena dari baka itu kan dari barca 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 itu jadi bukan Boko berarti bangau bukan itu ceritanya panjang lah ceritanya panjang tapi yang jelas ada tangga disana yang berujung pada gundukan tanah dan masih banyak disana yang harus kita pelajari dan mudah-mudahan nanti akan kita geolistik juga disana kita akan lihat di dalam itu ada apa karena masih banyak yang terkubur karena wilayah itu sangat besar wilayah itu wilayah keraton Boko itu ratusan hektare karena terhubung dengan candi-candi yang lain dan itu pusatnya di keraton Boko ini luar biasa dan kita tidak boleh meremehkan itu karena keraton berarti ratu ya ada lagi pertanyaan Samprazan Kandiki saya Fial di Bogor mau tanya soal seik tiga bermuda sebenarnya pesawat-pesawat dan orang-orang yang pernah hilang disana itu pergi kemana apa masuk ke suatu tempat tertentu pindah ke dimensi lain atau hancur atau mati ada yang hancur terus mati karena itu perahunya ditemukan di bawah laut ya di dasar laut terus ada yang entah hilang kemana tapi ada yang balik lagi si kapalnya itu setelah penghuninya itu menghilang juga seperti kapal Mary Callas gitu kemudian seperti pesawatnya ini apa pesawatnya Emilia Earhart dan Emilia Earhartnya sendiri masuk ke dimensi ini apa transisi dan kemudian turun tahun berangkat pas satu turun tahun 95 dan banyak lagi sebetulnya cerita-cerita segitiga muruguna itu banyak dan luar biasa nah cuma salahnya sekarang itu kejadiannya pula berbeda kemana misalnya ada yang hancur seperti tadi kemudian ada yang balik lagi kapalnya saja itu berarti dia itu masuk ke suatu tempat atau misalnya si penghuninya itu turun semua si awak kapalnya turun semua lalu kapalnya tiba-tiba menghilang lagi seperti contohnya Villa de Villa Experiment atau misalnya project tadi project apa itu tadi Rainbow kemudian ada lagi ini apa yang dia berpindah kemudian tiba-tiba muncul pada tahun apa dan dia masih tetap dia jadi anak kecil dan muncul anak kecil juga tidak ada perubahan iya tidak ada perubahan dan itu benar-benar membuktikan tentang paradoksnya ruang dan waktu dan sebetulnya cerita ini banyak sekali yang disembunyikan dan dirahasiakan ternyata yang namanya cerita tentang penculikan ini dan kemudian dikembalikan lagi itu ada ribuan orang yang pernah mengalami kejadian tersebut jadi gak cuma sedih kan iya ribuan itu dan itu disembunyikan semuanya cerita-cerita itu dihilangkan agar kita itu tidak bertanya-tanya hal yang sesuatu yang tidak pernah bisa mereka jawab contohnya saja ketika kita bertanya tentang yang namanya Isra dan Miraj akhirnya mereka jawab udah kamu jangan banyak nanya imani saja akhirnya kita sampai disini kan akhirnya jawaban-jawaban ini hilang begitu saja nah panarunga semua jadi ketika kita memikirkan sesuatu usahakan kita berpikirnya itu tuntas dan berpikir secara holografik contohnya kita memiliki agama agama kita itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa kitab suci kita itu mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa apabila kita kaji makanya istilahnya itu mengaji mengaji itu adalah untuk mengkaji secara dalam karena satu ayat itu bisa memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa satu contoh misalnya satu ayat yang ketika sang maha pencipta itu memerintahkan kita untuk memikirkan tentang minum air minum air yang kita minum kalau kita berpikir dengan baik dari sana kita bisa membuat solusi-solusi yang sangat luar biasa karena air yang kita minum itu kita bisa-bisa bisa membuat menjadi sehat satu dua kita bisa membuat menjadi bahan bakar terus ketiga dan banyak sekali fungsi yang lain misalnya untuk mengolah limbah dan sebagainya misalnya ketika kita berbicara tentang yang melata itu dari air misalnya kita akan mempelajari air seperti apa yang ada di melata itu dan bagaimana cara kita memanfaatkannya nah disanalah kuncinya kita untuk 4N tadi penelusuran atau 4P lah penelusuran kemudian penelitian kemudian pemikiran atau penalaran dan kemudian terakhir akan menjadi pengetahuan nah pengetahuan kita ini ujungnya sampai kemana apakah hanya sekedar rekoleksi ataukah pengetahuan kita ini akan membuat sesuatu yang berguna bagi umat mau dibawa kemana kita bahkan ketika saya ditanya kang hal itu mau dibawa kemana saya bilang hal itu mau dibawa untuk beribadah karena tugas kita adalah untuk ibadah ibadah itu agar kita bisa menjadi bermanfaat bagi umat agar kita itu benar-benar melakukan segala sesuatunya untuk sang maha pencipta itu yang penting makanya kenapa kita disuruh dengan nama Allah atau Bismillah sama sebetulnya semua pun akan menyembah pada sang maha pencipta dan dengan Bismillah itu bukan dengan nama yang lain itu adalah kuncinya dari tawhid itu sendiri jangan sampai menjadi berubah menjadi istilah atau misalnya motivasi yang lain kecuali dengan nama sang maha pencipta disinilah ini adalah pesan-pesan yang seharusnya kita lakukan sehari-hari jangan sampai kita hanya sekedar membahas membahas-membahas tanpa junturungan yang jelas tanpa bisa menjadi action bagi umat karena tugas kita adalah membantu sekarang sekarang kita ini sedang krisis sekarang kita ini sedang banyak sekali orang-orang yang mesti dibantu nah apa yang bisa kita lakukan untuk mereka jangan hanya kita hanya sekedar sekedar nato atau no action talk only hanya sekedar ceramah-ceramah saja tanpa bisa melakukan sesuatu apa jawaban kita ketika ada krisis apa jawaban kita ketika melihat anak-anak yang autis apa action kita ketika melihat orang-orang yang terkena narkoba apa action kita ketika melihat petani itu kehilangan pupuk atau misalnya mereka tidak bisa membeli pupuk apa action kita ketika energi sekarang lagi sulit dan mahal apa action kita ketika orang-orang itu butuh diobati nah mari kita sama-sama sekarang bekerja sama jangan hanya sekedar membahas membahas saja jangan hanya sekedar kita menjelek-jelekkan orang saja ini untuk mereka yang suka menjelek-jelekkan orang yang suka bergibah meskipun dia berkedok agama sebaiknya jangan segera hentikan itu karena itu adalah tetap bertentangan dengan agamanya itu sendiri jangan sampai kita ngaku agamis tapi kelakuan iblis begitu kan nah itu makanya ini pesan ini pesan untuk kita semua pesan jangan sampai kita semua itu hanya mengatasnamakan mengatasnamakan dan mengatasnamakan saja mari sekarang kita sama-sama berubah mari sama-sama kita membangun dan jangan lupa dengan motivasi untuk bekerja semata-mata pada Sang Maha Pencipta nah hari ini kita sudah berbicara dua jam saya tembus juga dua jam nah tembus juga ya dua jam ini ada Kang Lutfi Kang Romi ada Kang Agus juga dan mudah-mudahan nanti akan makin banyak dan sekali lagi mungkin nanti kita undang juga narasumber dari yang lain kita akan bicara juga dari kelompok-kelompok lain yang mereka memiliki pengetahuan iya dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai disiplin ilmu dan insyaallah itu bisa sama dan nyambung dengan kita terima kasih semuanya yang sudah berani mendengarkan kita yang sudah mengeluangkan waktu mendengarkan saya gak cablak disini saya berbicara disini dan sudah sama-sama kita akan berusaha memahami apa yang kita bahas disini dan mudah-mudahan membawa manfaat pada suamanya mudah-mudahan ini berguna bagi panarunga semua dan sampai jumpa bisa besok bisa lupa bisa lusa bukan lupa bisa besok atau bisa lusa dan mudah-mudahan saya tidak lupa maksudnya begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh samprajan sampurasu selamat menikmati